Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam oke jadi di video kali ini saya akan share lagi ke kalian konfig terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 dan ini adalah konfig Pixel 6 Pro by seputar Gcam jadi di segmen video kali ini kita akan review di malam hari untuk siang hari nanti kalian bisa coba sendiri dan untuk berapa hari ini cuaca di tempat saya lagi kurang bagus karena sering hujan ya teman-teman ini juga sebenarnya lagi hujan jadi daripada kabut mending kita review konfig terbaru oke seperti apa untuk hasilnya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip namun disini sebelum kita lanjutkan ke videonya seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak tinggal dan video Gcam dan konfig terbaru lainnya dari channel seputar Gcam oke jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam Nikita 2.0 nya dan ini belum kita restore konfig langsung aja disini kita restore untuk konfig nya caranya kita ketuk aja dua kali di samping tombol shutter kemudian kita pilih file konfig nya oke ini dia Pixel 6 Pro by seputar Gcam nanti juga saya sediakan tiga format sekaligus yaitu ada format bawaan, format EUV dan juga format JPEG untuk tutorial cara pemasan konfig nya dari awal kalian nanti bisa cek untuk link tutorial nya ada di deskripsi video ini oke langsung aja disini kita klik tulisan kembalikan oke nice jadi seperti ini untuk tampilan dari konfig pixel 6 Pro by seputar Gcam oke jadi disini kita coba untuk mode kamera terlebih dahulu dan disini saya akan coba tes di objek orang disini kita coba hunting ya teman-teman menggunakan konfig terbaru ini kita cek lagi untuk rinciannya disini untuk rinciannya AWB nya kita on kan kemudian HDR nya kita pakai yang HDR yang sempurna kan untuk rasio gambar disini kita pakai yang rasio gambar 16-9 oke kita tap kan ke objek orangnya seperti ini kira-kira udah fokus langsung aja kita shoot kita tunggu dulu dan ini memang untuk prosesnya mengambil objek di malam hari lumayan lama ya teman-teman tapi dia untuk hasilnya cukup perfect oke kita cek untuk hasilnya melalui galeri oke nice jadi seperti ini untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 menggunakan konfig pixel 6 Pro by seputar Gcam kalian bisa lihat sendiri di warna kulit masih kelihatan cukup natural dan di bagian backgroundnya pun ini untuk saturasinya cukup pas ya teman-teman nggak mengalami oversaturation sama sekali untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri masih kelihatan cukup detail dan ini minim noise ya teman-teman cukup perfect konfig ini kalian gunakan di malam hari oke next sekarang kita lanjut lagi masih di objek orang sekarang kita coba mode malam biasanya tanpa astrofotografi kita matikan astro nya disini AWB nya disini coba kita off kan nanti kita lihat AWB off untuk karakter warnanya seperti apa kita paskan ke objek orangnya seperti ini oke kita tap kan langsung aja kita shoot kita tunggu dulu dan ini masih berjalan untuk proses pengambilan gambarnya oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai dan nanti kalian usahakan saat mengambil objek orang di malam hari usahakan objeknya nggak ada pergerakan ya teman-teman oke nice jadi seperti ini untuk hasil dari mode malam biasa konfig pixel 6 pro by sputat gcam wah ini untuk hasilnya lebih terang dibandingkan dengan mode kamera tadi ya teman-teman ini untuk noise nya pun minim noise dan untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail oke next sekarang kita lanjut untuk mode portrait nya disini kita cek lagi untuk rinciannya AWB nya disini kita on kan aja dan untuk HDR nya disini kita pakai yang ada di sepurnakan rasio gambar disini kita coba pakai yang rasio gambar yang 4 banding 3 oke kita paskan ke objeknya seperti ini kita tap kan ke objeknya kemudian kita mainkan zoomnya sedikit supaya nanti bokehnya lebih rapi oke kita paskan ke objeknya lagi oke langsung aja kita shoot kita tunggu dulu ini untuk prosesnya mencapai 3-5 detik ya teman-teman oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai ini untuk hasilnya kalian harus cek melalui galeri ya teman-teman oke jadi seperti ini untuk hasil mode portrait nya gcam di kita 2.0 menggunakan konfig pixel 6 pro by sputat gcam wah untuk bokehnya masih kelihatan cukup rapi dan di bagian background nya pun untuk saturasi warnanya gak terganggu ya teman-teman dan detailnya di bagian objek orang kalian bisa lihat sendiri masih cukup detail dan ini belum ada kita polis sama sekali real dari konfig pixel 6 pro by sputat gcam oke jadi sekarang kita lanjut lagi masih di mode portrait disini kita coba off kan AWB nya karena tadi AWB nya udah kita on kan disini untuk retox saja boleh kalian aktifkan misalkan objeknya gak memakai masker oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini coba ini tanpa kita zoom ya teman-teman langsung aja disini kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot kita tunggu dulu oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa dan ini proses HDR nya masih berjalan di belakang layar oke coba kita cek melalui galeri oke masih berhasil ya teman-teman ini tanpa kita zoom dan ini hasil dari gcam di kita 2.0 menggunakan konfig pixel 6 pro by sputat gcam wah bokehnya masih kelihatan cukup rapi detailnya masih kelihatan cukup detail dan untuk warna kulit masih kelihatan cukup natural ya teman-teman di objek orang di bagian backgroundnya pun untuk saturasi warnanya cukup bagus dan ini padahal AWB nya kita off kan ini tadi AWB nya kita on kan oke sekarang kita lanjut lagi disini untuk selanjutnya kita coba lagi untuk mode malam biasanya tanpa astrofotografi disini AWB nya kita on kan kita tapkan ke objek orangnya seperti ini dan ini untuk rasio gambar kita pakai aja yang standar ya teman-teman oke kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot oke kita tunggu dulu dan ini untuk prosesnya masih berjalan oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai langsung aja disini kita cek untuk hasilnya melalui galeri oke nice jadi seperti ini untuk hasilnya dan ini kita menggunakan mode malam biasa AWB nya kita on kan gcam di kita 2.0 menggunakan konfig pixel 6 pro by sputat gcam wah disini untuk kelebihan dari konfig ini dia untuk hasil dari mode malam biasa ataupun mode kamera dia minim noise ya teman-teman detailnya cukup detail kalian bisa lihat sendiri ini jarak antara objek dan kamera sekitar 2 meter ya teman-teman dan ini tanpa kita zoom oke kita lanjut lagi dan disini kita coba untuk mode astrofotografinya mungkin kalian penasaran gimana untuk hasil mode astrofotografinya di objek orang kita cek lagi disini untuk rinciannya astrofotografinya kita pakai yang 8 detik AWB nya kita on kan kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini usahakan nanti objeknya jangan sampai bergerak ya teman-teman misalkan sedikit aja ada pergerakan maka dia nanti untuk hasilnya akan enggak berhasil di objek orangnya ya teman-teman oke langsung aja kita shoot oke ini untuk prosesnya sekitar 1 menit 30 detik nanti misalkan hasilnya udah muncul langsung aja kita stop oke seperti ini untuk hasilnya udah muncul langsung aja kita stop dan ini kalian bisa lihat sendiri di bagian objek orangnya sedikit bergerak ya teman-teman dia sedikit bergerak aja maka nanti untuk hasilnya akan gagal di bagian objek orangnya oke kita stop kita cek untuk hasilnya melalui galeri oke jadi seperti ini untuk hasilnya dan ini mode astrofotografi kalian bisa lihat sendiri ini objeknya tadi bergerak misalkan objeknya bergerak maka untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi saya sarankan kalian cukup menggunakan mode malam biasa aja oke sekarang kita coba untuk mode malam lagi di objek orang disini astro nya kita matikan aja AWB nya kita on rasio gambar masih sama kita pakai yang rasio gambar yang 16 banding 9 kita mainkan lagi zoomnya oke kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot kita tunggu dulu sampai proses pengambilan gambarnya selesai oke nice kita cek untuk hasilnya melalui galeri nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya dari Gcam Nikita 2.0 menggunakan mode malam biasa dan ini AWB nya kita on kan masih kelihatan cukup bagus warna kulit masih natural gak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali detailnya masih kelihatan cukup detail oke kita coba untuk mode portrait nya di objek orang kita coba tes lagi ya teman-teman ini kita zoom 1,3 seperti ini kita on kan AWB nya oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini langsung aja kita shoot kita tunggu aja dulu oke nice dan ini untuk proses hadirnya masih berjalan di belakang layar oke kita cek untuk hasilnya nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 dan ini mode portrait menggunakan config pixel 6 pro by seputar Gcam wah padahal ini kita shoot menggunakan mode portrait dia untuk hasilnya masih kelihatan cukup terang ya teman-teman gak mengalami over exposure sama sekali cukup pas di bagian langit pun kalian bisa lihat gak mengalami over ya teman-teman untuk detailnya masih kelihatan cukup detail oke jadi sekarang kita coba tes di objek pemandangan kita cek lagi disini untuk rinciannya disini untuk AWB nya kita on kan astro nya kita matikan aja untuk rasio gambar disini kita pakai rasio gambar yang standar 4,4,3 oke kita tapkan ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot kita tunggu aja dulu ini prosesnya sekitar 4 detik oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai kita cek untuk hasilnya melalui gallery oke jadi support ini untuk hasilnya dari Gcam di kita 2.0 menggunakan config pixel 6 pro by seputar Gcam wah ini untuk hasilnya cukup bagus ya teman-teman minim noise bahkan ini gak ada noise sama sekali coba kita zoom dan detailnya pun ini masih kelihatan cukup detail ya teman-teman cukup jernih untuk hasilnya kemudian ini untuk saturasinya cukup pas gak mengalami over saturation sama seperti aslinya ya teman-teman jadi config ini cukup recommended kalian gunakan untuk semua kondisi baik itu di objek orang objek pemandangan ataupun objek lainnya oke kita coba lagi disini untuk mode astro fotografinya jadi nanti kita pandikan hasil mode malam dan juga mode astro fotografi oke seperti ini kita tapkan ke objeknya atau kita geser sedikit posisinya ke arah sini langsung aja kita shoot oke dan ini untuk prosesnya dia sekitar 1 menit 30 detik jadi nanti hasil muncul bisa langsung aja kita stop gak usah kita tunggu sampai jeda waktunya selesai ya teman-teman karena dia nanti untuk hasilnya akan tetap sama oke dan ini langsung aja kita stop hasilnya udah muncul oke kita cek hasilnya melalui galeri nah jadi seperti ini untuk hasilnya mode astro fotografi Gcam Nikita 2.0 menggunakan config pixel 6 pro by seputar Gcam wah untuk karakter warnanya dia sama ya teman-teman seperti mode malam biasa tadi sama-sama memiliki detail yang bagus dan cukup jernih disini untuk hasil dari mode astro fotografinya di bagian backgroundnya untuk saturasi warnanya sedikit lebih naik dibandingkan dengan mode malam biasa tadi oke untuk hasilnya udah sama-sama bagus oke sekarang kita coba lagi untuk mode malamnya disini AWP-nya coba kita off-kan astro-nya kita matikan rasio gambar masih sama kita pakai rasio gambarnya standar 4 banding 3 kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot nanti kita pandikan lagi perbedaan antara AWP off dan juga AWP on oke nice untuk hasilnya udah muncul dan kita tunggu sampai proses hadirnya selesai oke kita cek untuk hasilnya melalui galeri oke jadi seperti ini untuk hasilnya dari mode malam biasa dan ini AWP-nya kita off-kan misalkan AWP kita off-kan dia sedikit lebih tersaturasi dibandingkan dengan AWP yang kita on-kan tadi ya teman-teman dan ini hasil AWP yang kita on-kan ini AWP yang kita off-kan oke detailnya masih kelihatan cukup detail cukup recommended konfig ini kalian gunakan untuk segala objek ya teman-teman oke jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga Gcam dan konfig terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam